Halo bosku, Assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya di channel Cahunung Ya sebelumnya mohon maaf ya buat teman-teman semuanya karena mungkin akhir-akhir ini jarang update video ya Ya untuk kali ini mudah-mudahan nanti kedepannya bisa update lebih rajin lagi Untuk video kali ini saya mau membahas tentang masih berhubungan dengan plafon ya untuk Cahunung ini Yaitu plafon LED panel yang seperti ini ya rakan-rakan Dengan lampu downlight yang biasa Nah ke dalam disini untuk di kamar ini menggunakan downlight yang biasa seperti ini Jadi nanti kita akan seperti apa sih perbedaan dari lampu LED panel dan juga downlight yang seperti ini Nah disini saya sudah persiapkan dua lampu sebagai contoh ya rakan-rakan Nah disini kita akan bahas dulu untuk lampu downlight yang biasa yang seperti ini ya Yang memang dari dulu ini untuk bentuknya seperti ini Untuk pemasangan lampunya itu gampang ya Seperti lampu piting biasa itu tinggal kita puter ke arah kiri untuk melepas dan ke arah kanan untuk memasang Dan untuk bentuknya memang lampu downlight ini dia lumayan tinggi ya rakan-rakan Jadi untuk pemasangan di plafon yang mepet ke dak itu gak bisa menggunakan lampu downlight seperti ini Tetapi disini untuk pergantian dari lampunya ini mudah ya teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah Karena gak perlu melepas kabel-kabel lagi Karena biasanya untuk yang rusak itu hanya lampu ya untuk yang mati Dan untuk pemasangannya juga disini tidak menggunakan solatif ataupun isolasi ya rakan-rakan karena sudah ada tempatnya Dan selanjutnya untuk cahaya yang dihasilkan dari lampu downlight seperti ini memang dia kurang menyebar ya Di bagian atas itu kurang menyebar karena untuk posisinya itu dia masuk ke dalam ya Jadi untuk perbandingan cahayanya dibanding dengan led panel memang untuk cahaya lebih menyebar yang led panel Dan selanjutnya untuk lampu downlight ini untuk di bagian atasnya rakan-rakan Jadi di bagian atas ini ada lubang ya itu terlihat dari bawah Dan kalau kita lihat dari bagian atas itu seperti ini ya Ada masih ada space lubang Jadi misalkan pelafon teman-teman itu untuk bagian atapnya itu misalkan kurang rapat ya Di bagian atap kanan kirinya itu untuk kotoran ataupun debu masih bisa masuk lewat selah lubang-lubang yang di atas itu rakan-rakan Oke selanjutnya kita akan bahas untuk lampu led panelnya ya Nah disini untuk lampunya agak kotor ya rakan-rakan karena kebetulan yang baru lagi gak ada Jadi ini sebagai contoh saja Nah untuk led panelnya ini bentuknya seperti ini ya Jadi dia rata di bawahnya sehingga cahaya yang dihasilkan itu lebih menyebar Ataupun juga terasa lebih terang seperti itu rakan-rakan Karena di bagian atas di bagian pelafon itu langsung menyebar Dan untuk pemasangan ataupun saat dipasang sendiri memang terlihat lebih bagus ya Karena dia itu kan rata gak ada lubang seperti lampu down led yang biasa itu Dan untuk bentuknya juga dia tipis Jadi misalkan teman-teman pelafonnya itu mepet dengan dak ya Tidak bisa menggunakan lampu down led yang tinggi seperti ini Teman-teman itu bisa mengaplikasikan ataupun memasang menggunakan lampu led panel seperti ini Karena dia bentuknya itu hanya kurang lebih 3 cm Ada yang itu tebal-tebalnya kalau gak salah itu sekitar 5 cm Dan untuk lampu led panel ini Dia selain di bagian bawah ini adalah lampunya ya Dia tipis Dan untuk konektor ataupun saya menyebutnya ini trafo ya rakan-rakan Jadi dia ada trafo pisahnya seperti ini Yang kita sambung ke bagian kabel lampu yang dari saklar ya Jadi kita sambung dan kita isolasi Dan yang agak repot ya Misalkan teman-teman menggunakan lampu led panel ini Itu ketika lampunya mati memang agak ribet ya Untuk menggantinya kita harus melepas lampunya Dan kita lepas untuk bagian trafonya ini Karena biasanya untuk yang lampu led panel seperti ini Itu misalkan mati itu biasanya rusak juga dari bagian Konektor ataupun trafo ini rakan-rakan Jadi mau gak mau kita harus lepas semua dan kita ganti semuanya Sedangkan kalau lampu led atau lampu down led yang seperti ini Ini kan biasanya kalau mati paling hanya lampunya saja ya rakan-rakan Jadi untuk proses pergantiannya mudah Tinggal kita lepas untuk lampunya kita ganti yang baru Dan juga tidak harus menggunakan lampu led ya Untuk yang down led yang biasa ini bisa juga kita menggunakan lampu yang jari Seperti itu Dan untuk masalah harga pastinya memang ya ada selisih ya Nah ya seperti itu ya Jadi rakan-rakan mau menggunakan yang mana Mau menggunakan led panel yang seperti ini Ataupun menggunakan down led yang biasa seperti ini ya Rakan-rakan misalkan ah saya maunya yang down led saja Supaya nanti waktu proses pergantian lampunya bisa dilakukan sendiri Karena untuk pergantian lampunya itu mudah Ataupun teman-teman mau memilih yang led panel Supaya terlihat cahanya lebih menyebar Dan juga untuk plafon itu terlihat lebih bagus ya Karena posisinya itu rapat dan rata Semua tergantung teman-teman ya Maunya yang sesuaikan saja Sesuai keinginan ataupun selera dari rekan-rekan semua Dan untuk video kali ini itu saja Rakan-rekan sedikit membahasakan tentang lampu plafon Antara lampu down led dan led panel Kalau menurut teman-teman ini bermanfaat Silahkan like Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar Dan kalau suka dengan channel ini Silahkan klik subscribe Biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel ini Dan tentunya saya lebih semangat untuk video Untuk membuat video terbaru lainnya Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!